Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengubah pasal terkait perkosaan menjadi tidak hanya dilakukan terhadap wanita dan juga meluaskan makna persidahan tidak hanya dilakukan bagi pasangan yang sudah menikah melainkan termasuk pasangan yang belum menikah dan juga bagi pasangan homoseksual. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait yaitu Komnas Perempuan dan Institute for Criminal Justice Reform. Sempat terjadi perdebatan terkait konteks dan relasi zinah dengan kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai kalau keduanya adalah unsur yang berbeda dan tidak saling berkaitan namun hakim berkeras sebaliknya. Atau kejahatan terhadap perempuan itu banyak sekali diakibatkan oleh perzenahan yang semula suka sama suka. Aduhai, rayuannya luar biasa dengan seribu janji. Eksploitasi seksual tidak akan bisa kita atasi hanya dengan kita memperluas ruang lingkung zinah. Selain itu, ICJR juga mengatakan pemohon dan majelis hakim tak dapat menyamakan makna zinah di KUHP dengan kitab suci keagamaan. Pasal 284 diasakkan pada kondisi mengenai adanya kepentingan negara dalam menjaga lembaga perkawinan. Pasal ini yang mulia sudah ada mulai dari jangkauan ruangin, Kode Penal Prancis, KUHP Belanda. Pada akhirnya, kedua lembaga tersebut meminta kepada majelis hakim dan juga pemohon untuk benar-benar memahami konteks menyeluruh dari kekerasan seksual. Dengan demikian, apapun keputusan yang diambil oleh majelis hakim nanti benar-benar telah didasarkan pada pertemangan yang matang dan juga menyeluruh. Ursula Floren, Rappler Indonesia